Seorang pelajar SMK tewas sakibat dianiaya dengan senjata tajam. Persuai itu terjadi di Lampu Merah Simpang, Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret. Siswa berinsial AS disabat senjata tajam saat hendak menyeberang jalan. AS diketahui hendak pulang ke rumah selesai menjalankan ujian tengah semester di sekolahnya. Seorang wanita berkerudung hitam bernama Owe langsung mendekati saat AS bersimpah darah. Ia bercerita ketika itu AS tidak lagi bisa berbicara dengan jelas. Perempuan itu mengatakan dirinya lalu menuntun AS untuk membaca syahadat. Menurutnya saat itu AS mengikuti ibu berkerudung hitam melafalkan syahadat dan menangis. Perempuan itu mengatakan korban kemudian tidak bisa mengeluarkan suara dan merintik kesakitan sebelum meninggal dunia.